Hai warna-warni-warni balik lagi lagi di like siap gamer kali ini kita dapat request dari teman kita bernama tuh cross you track tutor blaziken sama mekaniknya Oke blaziken herodice mebelasikan kita ke buildnya dulu deh bro buatnya itu atau kuat wajib terus muscle band bisa diganti bukan bisa deh kalau sekarang bagusnya diganti sama awes cookies nah jadi yang wajib tuh atau kuat sama awes cookies terus yang ini bisa-bisa muscle band bisa eh fokus ben bisa juga sama raja klaw suka-suka kalian tergantung kalian suka yang mana raja kalau nambah ketika sama damage muscle band attack speed sama damage Nah aku lebih suka begini sih bro fokus ben nambah di penyapapun lebih suka begini kita ke itu hatim terus kita ke practice area dulu aku mau jelasin sedikit tentang skill-skillnya dan mekaniknya si blaziken let's go kita ke area eh item ini udah bro ajak button ajak button atau full heal lebih suka ajak button siap Hai attacknya maksudnya emblemnya maksimalin putih sama coklat Nah itu wajib ya putih sama coklat misalnya terserah kalian ya efek-efek yang itu cuman putih sama coklat sih kalau bisa kita dimaksimalin Oke let's go ini dia kita mau bahas sedikit tentang skill-skill sama mecaniknya oh 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 all right RRs dulu RRs nggak bisa nembus kecuali yang tipis-tipis dindingnya RRs ini kalau kita nyerang sekali kena musuh dia bakalan ada skill lanjutannya serangan yang lanjutannya kayak gini nah nah begitu tapi kalau lepas dia enggak gak bakalan itu kita matikan dulu cooldown move cooldownnya biar oke nah contohnya begini RRs biar kalian lihat nah ya nggak ada gerakan lanjutannya kalau ini kalau enggak kena musuh tapi kalau kena musuh dia bakalan dua kali serah nah gitu loh RRs kita naikin level dulu ember kalau ember sih cuman nyerang doang bro nyerang itu doang nah eh terus pasifnya kalian lihat di bawah itu di bawah musuh itu kalau kita serang nah itu di bawah muncul dari skill ataupun serangan normal kalau kita menyerang musuh lima kali dia bakalan meledak dan menyembuhkan sedikit darah kita nah gitu ini enggak sembuhkan darah kita udah full bro maksud bakalan meletak nah tiga empat lima mah dia meledak tegit itu pasifnya dari si belasikan let kita levelin dulu Hai kan levelnya dulu kita ke skill lanjutan hai oke Hai flash kick dorong musuh overhead maksudnya overhead menyerang musuh cuman perlu waktu delay bro semakin lama delaynya semakin sakit serangan kalau bleskid ini mendorong ke musuh ke dinding kalau karena dinding musuh bakalan pusing nah pusing kayak gitu tuh bleskid kalau kita serang memakai overheat kalau udah kekurung karena kita berdelay bro overheat ini Hai alright nice kita lanjut ke skill selanjutnya selanjutnya kau buka ketika unit move udah ada switching skill tuh pakai unit book nah begini bro fokus blesk sama firepunch munculnya fokus blessing ngelempar serangan api biru ke arah area siap kena kena betulan dia bakalan meledak dan serangan serangan area gitu ke jarak tertentu dia bakalan meledak firepunch nge nyerang musuh dua kali total serangan jadi empat kali pakai firepunch kali pencet skill tuh dua kali serangan nah saat gua nah kali sih lagi jadi jadi mereka serangan Hai kayak gitu sih fungsi-fungsi skill eh terus ada yang nanyain eh terus dirinya penyanyain mekanik ya oke mekaniknya sih bleskid ini ada ada musuh ntar nah firepunch itu mekaniknya sih udah aku pakai mekaniknya kalian lihat enggak tadi mekaniknya jadi kita mulai dulu dari Oh ya sebelum sebelum ke mekanik aku maka kalian jelasin dulu ketika kita di skill ini yang yang bab itu attack kita baru cuman serangan kita jadi agak lambat ya tuh normal teket jadi agak lambat cuman damage-nya lebih sakit daripada daripada nah dibuat di mode ini attack speed kita yang meningkat lihat kalian bisa bedakan sendiri normal attack-nya cuman damage-nya berkurang gak sesakit di mode yang satunya tadi nah attack speed-nya main cepat di sini tapi kalau di mode satunya itu agak lambat bro normal attack-nya itu bisa tapi damage-nya lebih sakit nah gitu kita buktikan nah sekali punch gini damage-nya cuma 708 total damage-nya bisa kalian lihat itu tapi kalau di mode satunya ini pukul nah 891 jadi beda bro bab-bab yang satunya bab ke attack speed yang satunya ke damage oke sekarang kita ke combo nah kombonya ini dimulai dari fokus blest bro dimulai dari fokus blest terus firepunch firepunch kita pake unit move blest kick baru kita sikat pake overheat gitu aja sih mekaniknya si ables ikan ini jadi mulai fokus blest dulu firepunch firepunch blest kit baru overhead bisa kalian CCP normal attack di antara serangan itu fokus misalnya fokus blest dulu terus normal attack bayu firepunch normal attack no firepunch lagi normal attack baru kita switch baru kita rubah ke mode satunya flash kick baru overhead ah begitu sih bro bisa kalian CCP normal attack di antaranya boom gitu sih eh apa namanya combo eh combo mekaniknya sih blest ikan mau simple aja sih bro kalau kalian punya combo skill combo yang lain bisa komen di bawah bro kalau aku sih sukanya begini bukan sukanya aku nemunya begini Oke kita langsung ke game aja deh bro let's go oke kita udah masuk ke game di awal RLS dong alah diambil sama buzzword koneksi oran terkadang koneksi berpengaruh berpengaruh banget sih sama game moba karena delay delay pencet itu bikin kita kalah Oh hijau kinesi coba coba stack atk wad permisi eh eh kabur dulu ya daripada mati atk wad sama aus koki sih yang kita setekin dah apa namanya serangan semakin sakit terus darah semakin coba ya double sih dapat gitu nice Torchic oh training jam mumpet basbol balik di awal sih kita main save aja bro karena ketika unite mob kebuka baru kita agak enak pake blest ikan ini kalau kalau masih belum level 9 eh 98 sih unit pop itu kebuka masih gak terlalu ini Bro enggak terlalu damage juga enggak ini enggak enggak sesakit waktu di awal-awal rilis tapi biasalah di awal rilis pakai op dulu kira-orang pada beli ah kodok-kodoknya lari aku yang mati hai 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 dulu enak banget dipakai sih blest ikan ini waktu demetnya sakit sekarang kena ngep oke kalau nggak salah dulu kena ngep mau apa jeraora jeraora Wow Godra Hai hai balik-balik bahaya Bro Hai bahaya Oh jodai lu lepas oke aja Mario gas aja Mario Hai boom enggak mati bro Godra nya malah nggak kayak nggak ada damage ya tadi serangan aja Mario tadi nice mati juga Hai kamu ternyata cuman aduh aduh di level 4 nih sebel eh saya perlu kejar level sih di awal-awal aja bukan kejar kill sama nge-stack itu kalau bisa nge-stack aduh kemana pada kemana teman-temannya tadi ya ampun waspunya tewas ya berarti kayaknya bener-bener Hai cegah hati-hati..илось- freakin색 comon bahs on dice again onde hai 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 Oke Blast Kick kebuka atau lima perlu dua atau 3 level lagi 23 ya tiga jatuh empat malah baru kalau kau buka unit move kita coba set dulu take dua tuh diambil musuh semari kita nggak bisa tertahan emak sudah nggak bisa mencuri itu itu bestek dulu yeh untuk hit up overhead pam aww aww karena di bab slow makanya aku kasih pilihan antara Ajak button atau full heal Bro di Blastiken ini karena ketika ayat kebdak kena debuff itu kalau pakai full heal kan hilang dibuat sementara lenyak larinya Blastiken ini lamban bro walaupun di emblem sudah aku tambahin movement speed tapi ya enggak enggak mati aku lupa ngasih tahu tadi fungsinya Ajak button juga bisa merubah arah itu arah overhead fungsinya jadi ketika kita saat kita salah mengarahkan overhead sudah bakal bisa ngerubah arah pakai Ajak button sambil ngomong ya main kalau sambil ngomong fungsinya Ajak button umpoh umpoh mati yeh nice akhirnya membuka octo8 ya kombox nice Oke aja berhabis cetak score kita coba cetak score kalah kalah kak kalah tawar kalah keunggulan tau hei apa tadi gardenya gardenya musuh nah itu ya ya alah Makjang aduh Alex dulu ya itu mau cetak score greeninja BAM oke skill tuh nggak bisa ngasih contoh ajekbatan sama ini tadi nggak ada kesempatan ajekbatan sama overhead kena nerf ya semakin lambat sekarang ininya apa namanya delaynya dari udah si citizen yang kemarin kita coba push level dulu deh overheat boom hmm boom alright masih masih dibuat slow belum fokus blast itu ngasih dibuat slow hmm boom tidak mati karena cepat aku mencapai tidak sampai overheatnya ke recharge nahian costrike 3 nice hehehe nyerang angin oke kita switch lagi kita coba cetak score di bawah dulu tapi sebentar karena karena wreck aja mau muncul nanti deh oke deh ninja balik ah nggak bisa dijagain grandinja oke sabar tetahana fokus blast on lagi enak kau coba nice nah itu maksud tuh kayak ajekbatan jadi bisa kegeser gitu bro arah-arahnya bisa kerubah kalau kita cetak score harus pisah kalau kita mau menang oke nice lagi pada war di lu rebutkan wreck wazer kayaknya kita coba bantu nice temen nggak perlu nggak perlu bantuanku oke terapain hei grandinja lagi yang apes hei ah lepas bro ah nggak bisa ngasih contoh ini udah pasti menang sih ini cuman belum sempat ngasih contoh yang bener-bener itu kita nggak juga nggak full cuma 5 stack cek attack wazer mawaz kupis baru aja full mundur dulu sabar baik dulu yap kita kompoin kita coba ini bantu serangnya udah mati ternyata iya hajar boom oke nice kita score lagi ayan balik ah iya 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 combo up 3 4 boom alright udah pasti menang sih bro iya goma iya iya jarang-jarang sih aku pakai Blaziken soalnya damagenya nggak terlalu sakit juga oke, nice 8 kill, 0 assist oke, nice, nice, nice oke aku kasih sebentar deh sebelum kalian out, aku kasih ini dulu kasih bener-bener cara combo eject button sama itu tadi deh gini ya alright, jadi begini nah, gini bro kita move cooldownnya nyalakan dulu nah, ini misalnya kalah nah, itu gunanya misalnya overheatnya ke arah sini nih kita salah ngarahin nih nah, kita ubah ke sana pakai eject button nah, gitu bro jelas ya, jelas ya jelas dong, masa nggak sekali lagi, misalnya kita salah ngarahin salah ngarahin ke sini nih misalnya ke sini salah kita mau ngambil yang tengah nah, gitu bisa kita ubah arahnya pakai eject button oke, udah pahamnya bro oke, makasih banyak yang udah nonton jangan lupa klik like, subscribe, and share, and have a nice gaming deck aku pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace out bye, bro bye, bye, bye bye Terima kasih.